Sama saya Farah Bumtasi seputar Bandung Raya Malam pemisah musim kemarau yang terjadi satu bulan terakhir membuat debit air PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi mulai mengalami penurunan bahkan hingga 50% dampaknya pemisah pasukan air bersih dari PDAM kepada ribuan pelanggan dilakukan pengaturan pendistribusian dengan sistem penggiliran 3 titik sumber air PDAM Kota Sukabumi mengalami penurunan dari batas normal 3 titik sumber air itu diantaranya sumber mata air batu karut yang sudah mengalami penurunan sekitar 100 liter per detik atau kondisi normal sekitar 150 liter per detik debit mata air cenumpang normalnya 250 liter per detik menjadi 180 liter per detik dan sumber air permukaan cigadok turun menjadi 20 liter per detik dari kondisi normal debitnya mencapai 50 liter per detik untuk mengantisipasi hal tersebut PDAM Tirta Bumi Wibawa menyiagakan 4 unit mobil tanki dengan kapasitas 4.000 liter untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih permintaan pendistribusian dengan mobil tanki ini banyak diminati masyarakat bahkan bisa mencapai 10 kali per hari padahal dalam kondisi normal pengiriman air dengan mobil tanki ini hanya 5 kali per hari memang saat ini dengan terjadinya turun debit ini kita terpaksa melakukan penggiliran jam-jam distribusi air ke masyarakat harus kita kurangi agar distribusi air lebih merata kepada seluruh pelanggan kita Budi Setiawan, Bandung TV